Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari Sabtu Wilujengwayakye Apa kabar teman-teman? Mungkin yang lagi pada liburan ya Ini kembali lagi-lagi saya bikin video di dalam mobil Cuma ada yang beda Ya jelas beda ya Ini mobilnya bukan mobil yang kemarin-kemarin Jadi setelah kejadian Vanessa Angel Jujur saya agak takut pake mobil yang kemarin Kenapa? Karena mobil yang kemarin itu kan Yang biasa saya pake itu Mobil 5 penumpang Agak sporty Biasanya kalo di tol saya pake kenceng Nah buat ngontrol diri Buat ngontrol diri saya Saya pake mobil ini aja deh Ini mobil lebih ke mobil keluarga ya Jadi seng ngebut-ngebutnya saya Ya palingan juga berapa kilo sih di tol gitu Jadi agak serem yang kemarin ya Saya memutuskan untuk mengganti mobil dulu nih Ke mobil standar yang kalo misalkan ngebut dikit Udah kerasa ya 80 kilo mungkin udah goyang-goyang Udah kerasa gitu Oke temen-temen Dari kemarin ya Dari kemarin tuh banyak yang nanya sebetulnya Nah Yang pingin saya bahas tadinya mau tentang fanship dulu Tau kan? Fanship itu kan PT PBB ya Tentang wadah supporter Apalah komunikasi gitu ya Saya mau bahas itu Tapi saya lebih tertarik untuk membahas Bahasan yang dari kemarin banyak ditanyain ke wartawan Apa? Amang wartawan ke saya Yaitu tentang langkah PSSI Untuk menggugat program Matanah Jua katanya ya Gugatan sebetulnya lebih ke hak Hak mereka yang ada di undang-undang pers Hak tolak ya Jadi menolak untuk memberikan informasi dan identitas terkait narasumber Jadi kita skip dulu ya Kemenangan Pership kemarin itu mah udah gak perlu dibahas lah Udah oke banget ya Jadi 11 kali main Pership Tidak terkenalkan itu rekor Dan seri 2 di sapu bersih Oh iya untuk buat seri 3 Seri 3 juga ternyata pindah Tandinya kan mau ke Jawa Timur ya Mau beralih ke wilayah lebih timur Tapi ternyata Dipukan lokasi buat seri 3 Masih di Jawa Tengah dan Yogyakarta Mungkin karena kondusif dan stadion memadai ya Oke teman-teman kita bahas Tentang langkah PSSI Jadi kemarin kalau misalkan ada yang nonton Dan saya yakin banyak yang nonton ya Program Matanah Jua kemarin PSSI bisa apa jilid 6 Jadi itu kan Pak siapa Pak Ahmad Riyad Ketua Komisi Wasid Itu merasa keberatan Ketika ada narasumber Dari Matanah Jua Dan Ibaratnya menghabisilah Mempreteli PSSI Tetapi Matanah Jua Atau Najwa Sihab Menolak untuk membiarkan Narasumber itu Lalu dikatakan bahwa Akan digugat Matanah Jua Katanya ya Bisa Bisa secara institusi Sebetulnya PSSI Mengugat Matanah Jua Atau Kalau misalkan kita lihat Yang dipermasalahkan itu kan Haknya ya Itu sebetulnya berupa permohonan Berupa permohonan saja Nanti ke Apa Ke Pengadilan gitu ya Tapi kita lihat dulu ya Saya gak akan ngomongin hal-hal yuridis nih Teman-teman Karena gini Karena sebetulnya Langkah hukum itu Akan baru menarik Akan kita bahas nanti Ketika Diuji dulu nih Sebetulnya Program Matanah Jua ini Program Jurnalistik atau bukan Atau talk show biasa Entertainment Hiburan Yang membentuk atau yang membuat Produksi Matanah Jua ini kan namanya Narasi Karena kalau narasinya memang sudah terdaftar di Dewan Pers Jadi kalau Lembaganya Perusahaannya Badan hukumnya memang sudah Terakreditasi Atau terverifikasi Terdaftar di Dewan Pers Tapi ternyata Menurut penelitian saya Tidak semua produk Dari lembaga Pers itu Berupa Bisa dibuktikan sebagai Hasil Produk jurnalistik Nah jadi nanti Akan menarik Kalau Diajukan dulu ya Mungkin PSSI Gimana lah Langkahnya Manuvernya ke Dewan Pers Jadi harus dibuktikan dulu Matanah Jua ini Produk jurnalistik Atau bukan Produk Pers Atau bukan Nah itu dulu Nanti ya Tapi saya ingin ngomongin Hal yang lain dulu deh Kita pakai Akal sehat dulu Kita gak akan ngomongin Masalah hukumnya Kita ngomongin Akal sehat dulu Jadi apa yang dilakukan oleh Program Matanah Jua Dalam beberapa episode Bukan tentang sepak bola aja Ada tentang Kasus-kasus ya Korupsi Lalu Macem-macem deh Itu sebetulnya Memperlihatkan Memperlihatkan Peranan media Atau peranan pers Sebagai pilar demokrasi keempat Nah Istilah Atau Paradigma pers Sebagai Pilar demokrasi keempat Ini dimulai Di Amerika Sekitar tahun berapa ya 60 apa 70 gitu Jadi dulu tuh Presidennya Amerika Namanya Richard Nixon Itu terkena skandal Skandalnya itu namanya Skandal Watergate Watergate ini nama tempatnya Nama hotelnya ya Jadi negara ini kan Ibaratnya kan Bisa ngapain aja Apalagi Masa itu gitu ya Zaman dulu Sekarang mah Ada netizen Netizen Pada pakai Video viral ya Ada medsos Diviralkan Minta klarifikasi Apa Kalau zaman dulu kan enggak Jadi ibaratnya Zaman dulu Atau penguasa Atau pihak-pihak kuat Isu itu bisa Banyak Memanipulasi Tentang berbagai hal Ditutup-tutupin Warga negara Enggak tahu Sebetulnya apa Yang sedang terjadi Gitu Nah Pers ketika itu Bisa membongkar Skandal Watergate Richard Nixon Masyarakat dibuat tahu Oh ini Sebetulnya terjadi Gitu lah Itu fungsi penting Dalam demokrasi Itu kan Kontrol Ya Kontrol Dari rakyat Makanya Media Bisa Berperan Sebagai pilar demokrasi Keempat Karena bisa memberikan Akses kontrol itu Gitu loh ya Nah Masyarakat bisa melakukan hal itu Dalam beberapa episode Saya lihat sangat baik sekali Lalu konteksnya Dengan PSSI kemarin Memang ya Pengertian pilar demokrasi Keempat itu kan Itu ketika media Membongkar Menyajikan Memberitahu ke warga negara Tentang hal-hal Yang tidak bisa diselesaikan Oleh orang yang Berkepentingan Buat menyelesaikan Biasanya ini Tentang organ-organ negara Ya Tapi kemarin kan PSSI Itu bukan negara Jadi PSSI itu bukan negara Jadi sebetulnya Konflik kemarin Konflik kemarin itu Antara PSSI Dan program Mata Najwa Itu bukan negara Dengan media Sebetulnya Tapi komunitas Komunitas Alias Federasi Komunitas Komunitas sepak bola Dengan program Mata Najwa Sebetulnya Tapi kenapa Negara bisa Terceret Ya karena memang Ada kepentingan negara Di situ Terutama Masalah keamanan Nanti itu bisa Dengan Pengadilan Enggak Kalau ngomongin Keamanan Kepolisian dulu ya Kepolisian Nanti kejalanan Lalu Pengadilan bisa masuk Lalu Dewan Pers Nah akhirnya Kepentingan umum Ketertibaan umum Bisa Diterapkan di situ Jadi logikanya Seperti itu Walaupun Walaupun Perseteruannya Antara PSSI Dan program Mata Najwa Tapi ini menjadi Ranah umum Ranah umum Karena apa Karena ada Kaitannya Ini kan tentang Pengaturan skor Nah yang namanya Pengaturan skor itu Ada indikasi Suap Suap itu adalah Hukum pidana Salah satu Indikator Hukum pidana Bisa masuk Adalah Terganggunya Ketertibaan umum Nah itu juga bisa Menjadi logika Bahwa Ini sebetulnya Perseteruan ini Sudah menjadi Konsumsi umum Konsumsi publik Nah lalu Gimana Coba Apakah tepat Tidak PSSI Blunder Atau memang Langkah cerdas Mengugat mata Najwa Sekali lagi Saya tidak akan bicara Masalah hukumnya Tapi kita bicara Masalah Akal sehat Masalah akal sehat Jadi sebetulnya Pihak Yang paling berkepentingan Dengan Terselenggaranya Sepak bola yang bersih Dan berintegritas Itu siapa coba Itu PSSI Yang paling berkepentingan Itu adalah PSSI Selaku federasi Jadi sebetulnya Terkait pengaturan Skor Terkait pengaturan Skor Harusnya PSSI ini Justru Antusias Antusias Dan senang Berterima kasih Bahkan Harusnya Merasa diuntungkan Ketika ada Pihak-pihak Yang Bisa Memberi jalan Memberi tahu Informasi Apapun itu Tentang pengaturan skor Gitu loh Sebetulnya ya PSSI Karena gini Karena mau disangkal Bagaimanapun Kan terbukti Bahwa pengaturan skor Masih ada Dan buktinya itu Nyata banget Nyata banget Kasus swap Perseras Perseras Perserang Di Liga 2 Itu kan jelas PSSI juga sudah Mengakui Kenapa PSSI Mengakui Karena mereka Yang menjatuhkan Vonisnya Jadi komisi disiplin Sudah memberikan Sanksi Terkait Kasus Swap Di Liga 2 Yang melibatkan Perserang Serang Jadi Dari fakta Kenyataan Memang PSSI Belum bisa Untuk menuntaskan Menuntaskan Skandal pengaturan skor Ini Buktinya adalah Masih ada Pengaturan skor Dan terbukti Di Liga 2 Gitu loh Kalau kita lihat Kunci sukses Pemberatasan Match Fixing Di luar negeri Itu sebetulnya Ada dua Kuncinya itu Yang pertama Itikat baik Itikat baik Dari federasi Bahwa mereka memang serius Memerangi match fixing ini Dan Keterbukaan Jadi Niat baik Saja Kan gini loh PSSI yang sekarang kan Ibaratnya kan Memposisikan mereka itu Sebagai orang-orang baik ya Beda sama yang dulu Dan sebagainya Tapi itu gak cukup Itu gak cukup ya Mereka tetap harus Membuka diri Gitu loh Karena apa? Karena kan mereka juga punya Keterbatasan Jadi untuk melakukan Suatu perubahan Gak cukup Yang namanya Niat baik Tapi juga harus Dilakukan dengan Cara-cara yang benar Nah Cara-cara Untuk melakukan Pemberantasan Pengaturan skor Itu PSSI kan Gak bisa sendirian Gak punya gitu ya Di luar negeri aja Kalau kita lihat Awal mulanya Pemicunya Terbongkarnya Kalisiopoli Misalkan ya Skandal pengaturan skor terbesar itu Itu mulanya dari wartawan Dari wartawan Dari pemerintahan media Nah tapi ternyata FIGC PSSI nya Italia Itu terbuka Welcome Dan mereka juga serius Akhirnya berkolaborasi Nah Saya katakan Kenapa PSSI punya Keterbatasan Gak bisa sendiri Karena ini kan Nanti akhirnya kan Masuk ke Ini ya Suap Lalu ada jaringan-jaringan Mafia Dan lain sebagainya Para pelaku Bandar Nah ini kan Ada yang namanya itu Keahlian untuk Melakukan penyelidikan Penyidikan Yang bisa siapa? Yang bisa aparat hukum Kepolisian Nah nanti dilanjutkan Sama kejaksaan Jadi orang komunitas Gak bisa PSSI gak bisa sendirian PSSI itu harus Berkolaborasi Mereka harus Mengganding negara Harus mengganding Kepolisian Kejaksaan Karena nanti akan Diperlukan Kemampuan Untuk menyidik Dan menyelidiki Gitu loh Pembuktian Pembuktian Gitu loh Jadi Kunci suksesnya apa Kalau mau memberantas Pengaturan skor ini Ini gampang Diucapkan Cuma susah Kalau gak ada Goodwill ya Jadi PSSI nya Harus terbuka Jangan Anti kritik Gitu ya Menerima Gitu Jangan membantah Jangan defensif Gitu ya Bahwa memang Masih terjadi Pengaturan skor Lalu Welcome Sama pihak-pihak Memberi informasi Nah Informasi itu Di follow up Dengan Investigasi internal Internal mereka Kan Kalau internal Mereka masih bisa lah PSSI Nah setelah itu Dilanjutkan Ya prosesnya ini Kan udah Udah kejadian kemana tuh Internal Jadi mekanisme hukum internalnya Mekanisme hukum komunitasnya Sudah berjalan Dibuktikan dengan Adanya sanksi ya Untuk lima pemain Yang perserang itu Nah berikutnya itu Cari Yang nyuapnya siapa Kan bisa ditelusuri ya Nah kalau gak bisa ya Minta bantuan polisi Karena ini sudah masuk Delik pidana Penyuapan ini ya Polisi berkepentingan Nah Nanti Jangan sampai Berhenti di Hukuman komunitas aja Harus dilanjutkan Sampai Jatuh fonis Ya Di proses pengadilan Negara Gitu Jadi kalau untuk Memberatas pengaturan skor Dua sistem hukum ini Harus bekerja Yang pertama Sistem hukum komunitas ya Sistem hukum sepakbolanya Dan sanksi Berupa mungkin Scourcing Ya Dilarang Aktif lagi di sepak bola Pengurangan poin Dan sebagainya Itu Lalu dilanjutkan ke Proses hukum negara Fonisnya adalah Penjara Denda Dan lain sebagainya Gitu loh teman-teman Oke udah 14 menit Gitu saja ya Dan kita belum mulai Membicarakan tentang Hal-hal yuridis Hal-hal hukum terkait Sengketa nanti ya Mata Najwa dengan PSSI Tapi kemarin saya teleponan Sama orang pusat ya Katanya mau serius Diadukan Mau beneran Oh iya Pak Ahmad Riyad itu juga Pengacara Lawyer loh ya Jadi masuk akal Kalau mau serius Dan saya sih menyarankan Memang serius diadukan Kenapa? Karena ini bagus Buat edukasi masyarakat kita Oke terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman